Kalian nasabah kur BRI, punya angsuran kur lancar tapi tidak bisa ajukan lagi? Mau balik nama pasangan buat ajukan kur sudah tidak bisa? Jika demikian, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Inah Helena Apriyani, balik lagi di channel ENR Project Review. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kur BRI saat ini tidak bisa disalurkan, seperti pada video yang pernah kita jelaskan mengenai aturan yang hampir pasti digunakan pada penyaluran kur BRI saat ini. Memang cenderung di-generalisir, artinya nasabah lancar pun ikut terkena imbasnya. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik link di atas kanan kalian ya. Buat yang sudah nonton dan ingin tetap mengajukan kur tahun 2024, kali ini kita akan memberikan informasi alternatif kur selain kur mikro BRI yang patut dicoba. yang sama-sama memberikan suku bunga 6% per tahun. Sebelum masuk ke penjelasannya, kami minta dukungan teman-teman untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum, karena subscribe itu gratis guys. Langsung saja kita ke penjelasannya mengenai kur BRI 2024. Yang pertama, pengertian kur mikro dan kur retail BNI. Kur mikro BNI adalah fasilitas pinjaman modal kerja atau investasi usaha kepada para pelaku usaha UMKM yang layak namun belum memiliki jaminan yang layak namun belum memiliki jaminan atau jaminan belum cukup. Dengan plafon pinjaman di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Kemudian, kur retail BNI adalah fasilitas pinjaman modal kerja atau investasi usaha kepada para pelaku usaha UMKM produktif atau industri UMKM yang sudah bankable dan memiliki agunan yang meng-cover dengan plafon pinjaman di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Yang kedua, syarat umum pengajuan kur BNI 2024. Pertama, individu perorangan atau badan usaha UMKM dan merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki usaha UMKM yang layak dibiayai kredit dan bukan merupakan usaha yang dihindari. Yang ketiga, lama pengalaman usaha minimal 6 bulan. Yang keempat, usia pemohon minimal 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. Yang kelima, tidak pernah atau tidak sedang memiliki kredit produktif lainnya di perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali KUR. Yang keenam, KUR dapat diajukan walau sedang menerima kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit konsumtif lainnya asalkan dalam kondisi lancar. Yang ketiga, yaitu syarat dokumen KUR BNI 2024. Syarat dokumen KUR BNI hampir sama dengan KUR BRI 2024. Karena standar syarat dokumen KUR berasal dari pemerintah pusat. Di antaranya, yang pertama, IKTP suami istri dan kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah. Yang ketiga, fotokopi akta cerai atau akta kemetian bagi janda atau duda. Yang keempat, nomor induk berusaha atau NIB atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk pengajuan KUR lebih dari Rp50 juta. Yang keenam, dokumen agunan asli berupa BPKB atau SHM untuk pinjaman KUR Retail dengan plafon di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Pembahasan yang keempat, yaitu informasi produk KUR BNI 2024. Berikut informasi mengenai produk pinjaman KUR BNI 2024 yang harus teman-teman fahami sebelum melakukan pengajuan. Pertama, maksimum permohonan. Maksimum permohonan kredit di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta untuk KUR Mikro dan di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta untuk KUR Retail. Yang kedua, jenis kreditnya ada kredit modal kerja atau kredit investasi tidak untuk keperluan konsumtif. Ketiga, tujuan kredit di antaranya untuk usaha produktif di sektor usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan pemerintah terkait KUR Mikro. Yang keempat, suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi adalah sebesar 6% efektif atau anuitas per tahun untuk pengajuan KUR pertama kali, 7% untuk kedua kali, 8% untuk ketiga kali, dan seterusnya sampai jatah plafon KUR habis. Kelima, jangka waktu pinjaman. Untuk kredit modal kerja maksimum adalah 3 tahun untuk KUR Mikro dan 4 tahun untuk KUR Retail. Untuk kredit investasi maksimal di 5 tahun. Yang keenam, biaya-biaya yang timbul berdasarkan situs e-form.bni.co.id Nah, untuk provisi dan servis fee tidak dikenakan. Biaya administrasinya maksimal Rp150.000. Untuk denda tunggakannya 5% per tahun dari saldo tunggakan. Untuk biaya notaris menyesuaikan tarif notaris rekanan bank untuk pinjaman KUR Retail dengan plafon di atas Rp100.000.000.000 sampai dengan Rp500.000.000.000. Lalu bagaimana cara mengajukan KUR BNI 2024? Cara pengajuan KUR BNI bisa melalui online yaitu melalui situs e-form.bni.co.id atau sesuai di Google serta bisa datang langsung dan memberikan dokumen kelengkapannya ke kantor cabang BNI terdekat. Gimana syarat kur BNI sama mudahnya bukan dengan kur BRI? Yang perlu kalian ketahui adalah jika ingin mengajukan kur ke bank BNI namun kalian sebelumnya punya pinjaman kur di bank lain adalah pertama pinjaman kur di bank lain harus dilunasi terlebih dahulu yang kedua menunggu update SIKPOJK yang tidak bisa diestimasi berapa lamanya yang ketiga mengecek kembali jatah atau limit penerimaan kur apakah masih ada atau sudah habis yang keempat sudah membuat rekening BNI terlebih dahulu yang kelima jika nama debitur pertama sudah habis limit kurnya maka kalian bisa ajukan nama pasangan untuk bermohon di kur BNI untuk penggunaan nama pasangan dalam pengajuan kur bisa juga kalian lakukan ke bank lain misalkan ke bank mandiri nah untuk penjelasan kur bank mandiri kalian bisa klik link di kanan atas ya sekian dulu video kita kali ini jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non tunai dalam setiap pembayarannya jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat sekali lagi subscribe bagi yang belum as always tetap semangat mencari rezeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati